selamat menikmati proses ini, jadi proses ada pemanasan hanya di sini bedanya apa yang menggunakan retrigan senyawa-senyawa yang temperatur penguapannya ini di temperatur yang renah banyak diaplikasikan sebagai pelidak kerja pelidak kerja di mesin pendingin dan sekarang bukan hanya sebagai refigerasi tapi juga sebagai refigerasi atau pemba kalor tapi juga sebagai power yang ada namanya organic cranking cycle ini sepertinya sudah clear sudah clear ya, kita sudah sampai di contoh ini yang terakhir jadi kita bisa lanjut sudah jelas ada yang ingin bertanya? sampai sini enggak ya sudah jelas ya kita lanjut ke ini pembahasan berikutnya adalah bagaimana mengevaluasi sifat-sifat padatan dan cairan itu ya padat dan cairan memang kalau kita lihat teorinya memang ilmunya untuk yang ini digas itu lebih dikuasai kalau dipadat itu teorinya tidak begitu ini tidak begitu itu komprehensif dibandingkan dengan digas cair ya berada di antara tengah-tengah itu ya untuk sifat termodinamikanya ya memang untuk kepentingan ya dipadat cair ataupun digas ya tetap aja kita butuh sifat-sifat ketika kita butuh desain misalkan ada material yang tetap proses misalkan ya entah itu proses ada perlakuan kimianya ada pemberingannya ada kalsinasi dan yang lain nah tetap juga sifat-sifat seperti kompetas termal ya dibutuhkan ya masa jenis itu dibutuhkan kalau itu enggak tahu ya enggak bisa ngapa-ngapain enggak bisa analisis ya bisa aja dibuat buat nanti paling ya terjadi penyimpangan atau deviasi ya mungkin deviasinya besar-lebih besar kalau kita desain, hitung ya deviasinya lebih kecil tetap aja ada deviasi jadi dengan pengembangan teknologi itu ada hal-hal yang secara teori sulit dilakukan ya dicoba secara eksperimen jadi bisa seperti itu hal yang perlu diperhatikan adalah ya masalah K3L-nya kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan ya nah itu yang yang ramu-ramu itu harus dipenuhi jangan sampai coba-coba nanti tidak diledakan nanti orang yang tidak berdosa meninggal misalkannya ya kita sendiri ya kita sendiri melakuin metode pendekatan nah ini yang ada itu memang ya seperti saya sebutkan kurang banyak kan ya ya dicair itu ada sih ya ada ini dicair masih lebih ini ya tapi teorinya masih agak ini tapi yang empirik sih ada dicair dipadatan lebih lebih sulit nyari-nyari model untuk dipadatan di data ada beberapa ya di titik-titik data ada oh panas ini segini tapi panas ini itu kalau kita lihat di ya mungkin di tempat kekamar misalkan gitu kan ya panas ini jadi direntang temperatur lebih tinggi gimana nah itu bisa jadi tidak dapat nah untuk dicair ya kita itu cair nah dalam bagan diagram tekanan pemujenis atau tekanan temperatur ya nah itu kan ada di kubah di sebelah kiri ini yang sebelah kiri tepat di garisnya itu garis kubah sebelah kiri itu itu cair ini cair jenuh ya sehingga yang cair di sebelah kiri itu sering disebut di silah sebagai cair berdekanan ya juga sering disebut sebagai ini cair berdekanan dan juga sering disebut sebagai cair sudingin itu istilah-istilah nah untuk sifat-sifat ya secara pendekatan kita bisa inginkan ini berapa sih polomo jenisnya ya kita dekatkan kan di temperatur tersebut berapa ya cair jenuhnya ya jadi ada perbedaan sebenarnya walaupun kecil sekali ya energi dalam juga seperti itu ya jadi dua ini yang langsung sering dilakukan pendekatan ya ini depiasinya sangat kecil sekali kita bisa cek dengan itu ya dengan model misalkan untuk buah air ya kita lakukan hal ini kita bandingkan dengan ditekanan terentu jadi bedanya kecil sekali karena ya beda pasti beda ya karena cair itu kan inkopresibel jadi pengaruhnya sangat kecil nah untuk entalpi nah ini entalpi akan jadi penyimpangan besar kalau kita dekatkan dengan langsung entalpi dicair jenuh ya oleh karena itu entalpi itu ini entalpi itu dilakukanlah hitungan ini akan lebih ini ya baik karena baik jadi ada ada koreksi atas ini ya kenaikan tekanan dari jenuhnya pada temperatur ini T ini T kondisi jadi jenis di di temperatur ini ya nanti tekanan jenuhnya di temperatur ini nah dikurang dengan tekanan kondisi yang sebut ya kalau diperhatikan ini ada bedanya ya ada bedanya bedanya ya kalau ini ordernya 200 misalkan 250 ini bisa jadi 10 hasil perkalian ini kan 17 atau jadi itu atau 8 atau 5 ya tetap lah ada bedanya sejauh mana akurasinya jadi bedanya emang kecil ya kalau dibagi 5 bagi 200 250 kecil ya untuk di dalam kita exercise nanti kita ya ini ya ini ya terpaksa ya ini ya ini masih bisa kita ini karena serata tabel ini biasanya di support tabel bisa makasih nah dia itu untuk cair ini ya cair pasal pasal cair nah bagaimana untuk hubungan yang lain ya nah panas jini sudah tentu yang umum untuk ada panas jini polumo konstan ada polumo konstan polumo konstan kan turunan energi dalamnya terhadap ini perubahan terhadap temperaturnya bagaimana untuk ini terhadap temperatur kalau isobaric specific heat nah itu ini jental pi terhadap temperatur nah ini jadi definisinya ya angka ini ya memang besarnya ini angka ini ya dipengaruhi oleh temperatur ya di pengaruhi secara sindikam oleh temperatur anak tau kan ya setara umum kan ini udah tau ya jadi entopi itu kan didefinisikan sebagai ini energi dalam ditambah dengan dekanan kalipun jenis nah kalau sini maka kita bisa ini kan bisa kita ini kan untuk dekanan konstan do v per d sama dengan ini ya dekanan konstan ini kan do ini kurung-kurung jadi ini do per do t p ini apa itu jadi kena tekanan konstan itu jadinya apa jadinya kan perubahannya jadi hanya itu ya bagian bakang itu efek dari do penurunan ya kenanya konstan artinya enol tapi ini tidak berubah temperatur bagian belakang jadi 0 kita lihat ketekanan temperatur jadi parameter nya tekanan konstan sehingga jadinya ini oleh kenal itu di cair atau secara ini lebih tepatnya inkompresibel maka panas jenis volume konstan itu sama dengan panas tekanan konstan jadi ini kompresibel kalau cair tidak kompresibel bisa didekatkan tapi dengan konsekuensi ada deviasi kalau dicek secara sifat 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 ada perbedaannya ada perbedaan tadi saya ada yang itu kalau mau lihat coba lihat ini ada sejumlah screen screen so aslinya biar pejaran pejaran terdika masuk ini kita share hasilnya ini ada excel heading ini untuk ini di pasar tunggal tekanan tertentu tekanan ini tekanan temperatur disini ini ini masa jenis ini 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 cair ini lumayan beda disini karena tidak bener incompressible beda ini satu ini dari cair ini atasnya ini kelopoknya disini ini 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 berubah tekan sekian naik temperatur di wap panas jenisnya jauh turun ini turun juga tapi kita lihat di cairnya bagian atas ini sebesarnya cair satu cair beda yang bedanya ini balik di tekanan lebih tinggi kebawah dia jaman sekarang jaman sekarang software ini juga segini beda tekanannya satu dengan 0 ini ini di cair ini 1,079 dengan dengan 6 ini terus cair ini masih besar cair 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 tinggi tinggi tidak jelas itu harus di tanah remah carinya yang yang satu satu sepuluh baru itu MPA ini cair tetap ada beda jauh bedanya karena ini tidak incompressible masih cairnya bisa tertekan kalau air lebih kecilan jadi tergantung dipengaruhi oleh kulidah jadi itu mohon diingat hati-hati hati-hati ini ada yang statement di teks-teks termodinamika seperti yang ini yang di share di slide sekarang ini pendekat ini kalau ini incompressible itu kasusnya incompressible atau tidak itu karena ini masih banyak exercise dalam pembelajaran ini ada suatu engineering model atau asumsi karena itu kalau pekerjaan yang real sebaiknya dicari pengisinya berapa kalau iso core nya berapa iso barit nya berapa mengacu ke data bis jadi itu ingat jangan langsung karena belum tentu bisa didekatkan dengan inkubressible nah untuk hubungan antara tekanan polumo temperatur untuk gas gas ini jadi untuk gas itu ini jadi ketika tekanan jadi ideal maka tekanan kali polumo nah ini ada bar diatasnya polumo ini polumo jenis jadi polumo jenis jadi per mol di sini temperaturnya absolut nah ini R ini juga ada R pakai api diatasnya topi nah ini konsantra gas universal nah berapa nilai konsantra gas universal ini memang ya kita pakainya 8,314 datang suri setanar-setanar itu misalkan kaudata berubah terus setelah tahun 2000 saya dulu pakai pasal jaman sekolah 98 terakhir 2018 berubah lagi ini yang terakhir 2018 jadi belakangnya berubah lagi ketika ini 47 72 ini berubah banyak berubah misalkan karbon berubahnya ini di digit-digit belakang itu ada update di kodata di group ini di asosiasi internasional komite on data of the international science council ada juga komite on data for science and technology kodata yang muncul di tahun ini terakhir di versi 2018 itu pun belum ini juga belum terbit secara di release di jurnal physical reform itu masih belum masih belum hasil mereka punya forum sepertinya forum orang itu itu aja tapi terjadi perubah secara engineering tidak banyak hasilnya akan berubah tapi hanya untuk kalau kita ngomong ke science misalkan atau publikasi harusnya menggunakan konstanta yang terbaru disepakati oleh asosiasi asosiasi internasional untuk faktor kompresibilitas jadi Z itu didepisikan sebagai tekanan kali penuh per R kali T ini per mol atau gmol ini juga per mol atau gmol karena ini tanpa satuan faktor kompresibilitas itu tanpa satuan jadi tanpa satuan ini untuk beberapa kondisi jadi jatnya hidrogen jadi di temperatur yang sama ini tentu bentuknya bisa segini ini berubah lagi 50 50 60 ini 100 200 200 200 500 300 bentuknya beda-beda kompresibilitas hubungan dipengaruhi oleh tekanan dan tentera tubuh ini untuk sesuatu ini nitrogen hidrogen nah ini agak sulit jadi melihatnya apalagi berbagai sahab akhirnya ada teknik-teknik teknik-teknik itu dalam penyajian penyajian data itu menggunakan corresponding state corresponding state jadi prinsip-prinsip corresponding state sifat apa yang bisa digunakan untuk mereduksi mereduksi besaran tadi jet tekanan temperatur jetnya sudah tanpa dimensi tekanan temperatur semikian hingga sejumlah sahab bisa disajikan dengan kurva yang sama itu jadinya dalam corresponding state nah jadi ini diinikan dengan tekanan dibagi tekanan kritisnya temperatur dibagi temperatur kritis itu ya disini ini ini digunakan definisinya jadi tanpa satuan jadi pr dan tr itu tanpa satuan nah dari penetapan ini dengan data-data hubung setiap tadi maka kurpanya bisa dibuat kurpanya bisa dibuat untuk beberapa gas untuk banyak gas sehingga keluar yang kurpa yang disebut namanya kurpa kompresibilitas umum general compressibility chart jadi itu bisa jadi segi jadi ini ada Z ini ada reduce pressure PR tadi ini ada garis-garis TR lagi ini titik-titik data data itu punya sat yang beda-beda bisa disajikan setiap nah juga untuk ini untuk volume atau volume juga direduksi ya direduksi nah reduksinya memang ada dua versi ini adalah kompresibilitas chart memang ada kalau kita balik ke buku yang kita pegangan referensi untuk ini definisinya digunakan ini bukan PR ini yang ada buku lain yang saya punya ini buku pegangan ini dengan alasan dengan pembagian seperti ini balik ke titik kritis dengan tekan data kritis itu hasilnya lebih ini rupanya bisa menyajikan lebih baik katanya penulisnya karena itu di buku termo termo physical properties itu setinya pakainya nah jadi jadinya itu berapa versi tergantung penulisnya mana dengan alasan alasan itu ya jadi diana balik ke pegangan dulu ini jadinya jadi yang ini ini sama ada jadi ada dua versi untuk mereduksi masa jenis atau manusia jenis nah ini sejumlah sat jadi sejumlah sat yang substance untuk konsanta gasnya beda-beda karena sat ini damas basis dia berbasiskan masa ketika berbasiskan molar ya sama 8,3 tempat yang tadi tadi jadinya apa R sama dengan R sama dengan R dibagi M M nya berat berat perhatikan udara nasi tanol kemalapan pujuh di amon nya terus nanti argon karbon bioksida karbon monoksida metan nitrogen oksigen jadi kalau yang universal nya sama jadi hanya yang universal kita bagi dengan perat perat ini jadi jangan sampai salah kalau perhitung menghitung kompresibilitas tadi jadi satwanya di cek benar ilang satwan jadinya gunakan prinsip-prinsip konversi konversi ini satwan tersebut model kasedial jadinya sama dengan satu untuk energi dalam dan entalpi ataupun juga entropi bisa dinyatakan sebagai fungsi tersebut kasedial coba contoh siapa yang bersedia mikir coba pikir dulu sebelum dibahas bagaimana kita menerapkan 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 konsep tadi hukum tadi tersebut Terima kasih. Siapa yang bisa? Nah ini ada ya, engineering modelnya apa. Jadi volume-nya dianggap konstan. Jadi tempat kurang awalnya adalah volume-nya segitu. Masa-nya gimana? Masa dalam itu. Ya pakai gas ideal saja kan? Siapa yang bisa? Tentukan temperatur udara setelah itu ya. Nah ini ada atmosfernya segini ya. Jadi kita mainnya ketika menggunakan hukum gas ideal itu bahwa tekannya adalah tekan absolut. Itu perlu dicatatkan ya. Sehingga tekanan Gids itu supaya jadi absolut, apa yang harus dilakukan? Ya ini kan semua tekanan Gids ya. Ini semua tekanan Gids. Itu perlu dicatatkan baik. Jangan sampai salah di situ ke jebak. Ini kan merenget juga ya bab. Ya bab ini pun ya. Bab 1 ya. Ya nak ubah dulu. Ini temperaturnya berapa? Ya kena. Jadi tekanan naik. Ini tekan naik. Nah jadi penerapan ini aja kan ya. Anggap kas ideal ini sama dengan 1 kan ya. Jadi P kali R konstan ya. Dekanan kali polomo per T kan ya. Per RT kan R nya kan konstan ya. Seperti itu P1 polomo 1 kan ya. Jadi simpon segitu. Ya kena R nya kan untuk gas yang sama. Ya jadi konstan. Ya jadi anak bisa gini. Nah ini P1 polomo jenis nantinya kan ya. Nah ini P2 ya. Nah ini P2 ya. Ini R nya ada R. Nah itu kan konstan ya. R nya konstan. Polomo jenisnya gimana? Polomo jenisnya. T1 V2 gimana? Polumonya gimana? Konstan ya. Masanya konstan. Ini jadi di coret. Ini coret. Ini coret. Ini coret ya. Ini coret ya. Nah ini coret ini aja ya. Jadi itu coret singap B1. Berarti 1 ya. 1 sama dengan V2. V2 ya. V2 ya. V2 ya. V2 ya. V2 ya. Itu ya jadi. Nah ini ingat. Ini adalah gate. Ini absolute. Ini absolute. Ininya pembaginya T nya kelpin. Ini harus diubah juga ya. Diubah. Sehingga nanti T nya keluar. Kelpin ya. Titik-titik kelpin nya. Ini jangan gak salah ya. Nah itu ya. Jadinya ya. Jadinya sebetulnya. Dalam penyesaian ya. Nars nih. Kamar. Itu kan ya. Kamarnya setiap apa ya. Di gambar. Si awal. Si akhir. Dia sambil menerjemahkan tekanannya. Jadi absolut ya. Kalau SSP ini ya. Ya jangan lebih dari 20 menit. Karena harus kurang. Itu 15 menit. Ingat dari Celsius ke kelpin apa? Tambah dengan 73,15. Nah untuk satuan ya. Kalau udah absolute. Ditekannya boleh aja. Ini MPA. MPA ini kelpin. Ini harus kelpin. Ya itu yang ini ya. Jadi kalau atasnya sih boleh aja ya. Pascal. Lelio Pascal. ATM. Itu ya itu. Mohon diperhatikan. Ini kan sama dengan Z juga ya. Tadi ya. Z juga ya. Sama dengan satu. Karena ini. Ini kasih ideal. Karena. Sampai disini. Ada yang ingin bertanya? Mau bertanya Pak? Ya silah. Soal ini tadi asumsinya itu apa Pak Jem? Selain apa? Satur. Kalau misalnya disini pakai kuasi ekulir berim juga nggak Pak? Ini dalam kesetimbangan. Kesetimbangan. Ya hubungan sifat termo ya kesetimbangan. Ya kuasi ekulir berim. Sudah. Sudah. Sudah gitu. Kalau dalam prakteknya itu. Ini kita ukur. Itu kan pelan-pelan kan tempatnya turun lagi. Pas naik nanti mobilnya diam. Dia ukur. Ini si Neng ini. Si Mbak ini ngukur. Nah itu. Ya temperaturnya naik. Dari tempat-tempat kamar. Pelan-pelan turun lagi. Tapi kita lihat portret sesaat itu. Seolah-olah dalam kondisi itu dalam keadaan kesetimbangan. Ya jadi itu. Ya asumsinya sudah tentu pulumonya konstan. Masa yang ada di masa air di dalamnya juga. Di masa dalam pulumaturnya. Masa aturnya konstan ya. Jadi kita asumsikan sebagai masa atur. Itu kan. Itu ya. Nah ya. Jelas ya. Baik, Pak. Sudah kita masuk ini. Berikutnya adalah apa uap air itu gas? Apakah gas ideal? Bagaimana? Siapa yang bisa jawabnya? Siapa yang bisa jawabnya? Apakah gas ideal? Siapa yang bisa jawabnya? Gas ideal nggak? Ini. Ini berapa emang? Berapa? Ini. Ini notik. S.A.P. 3. S.A.P. 3. Apakah gas ideal nggak uap air? S.A.P. 3. 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 S.A.P. 4. S.A.P. 4. Jadi apakah uap air itu merupakan sebuah gas ideal? Gimana? Kira-kira jawabannya ya? Tidak ya, Pak. Tidak. Si Naupal ya, Naupal. Jawab tidak. Lala gimana? Sama, Pak, kayak Naupal. Yang lain Ada yang jawab ini gak setuju Jawab ini Ini siapa ini Jum Namanya ditulis Ini kok Jum Dia gak ngetik nama Kan ini sekalian itu Kalau ada masalah kehadiranmu Ini kan sebagai ini Data juga Data untuk ini Makanya harusnya Lebih formal dikit Min nama itu kan udah cukup Min nama itu udah Jum mana Itu kan dia ala isi data yang lebih Baik ini namanya Jum Siapa ini gak tau Ya apa ini Gak sedia Apa tidak Nala bilang setuju Tidak Kan ya Ya disebut gas edial Ya benar juga Tidak pun benar juga Jadi keduanya benar Ya Keduanya benar Sangat tergantung pada tingkat keadaannya Sangat tergantung pada tingkat keadaannya Itu Jadi itu sebenarnya yang perlu kita ambil Tergantung pada tingkat keadaan Nah ini kalau kita perhatikan ya Ini udah muncul ya Ya gamarnya muncul Ini temperatur Ya sungguh vertikal temperatur Sungguh datarnya Perumah jenis ya Meter kubik per kilogram Nah kalau untuk kasus di sini Nah ini Ini Guap air di sini Di sebelah kanan kebah Ini guap air Jadi di sini ada yang bisa Didekatkan gas edial Karena ini yang warna Ini yang tidak Depiasinya akan sukin besar Tidak itu mengapa Karena depiasinya besar Kita hukum Hitung dengan gas edial Hitung dengan IAPWS 95 Misalnya Ya tahu ya IAPWS Jadi modelnya standar nasional Dengan tadi Dengan rumus yang tadi Itu Kalau darah sini Diviasinya kecil Diviasinya kecil Sehingga Gampangnya Setuju Boleh di Ini Boleh di Gas edial itu Boleh digunakan Tapi kalau Diat darah sini Tidak setuju Karena debiasinya Sukin besar Itu Jadi itu Jawabannya Jadi sangat tergantung Semakin Renah Tekanannya Ini kan garis-garis tekanan Ini kan tekan Sekrenah Ini kan tekan Sekrenat Nah di sini Antara tekanan Satu MPa Dengan tekanan Seratus Kpa Atau Dekat satu Enmosphere Nah di Ada batasnya Di sini Nah Di sini Ini yang bisa Dikasih Diasing Ya Jadi Semakin Renah tekanan Semakin Renah Nah tekanannya Nah maka Ini Maka Dia biasinya Sebegin kecil Ini Ini kan Ini angka-angka Ini ya Titik-titik Ini apa Ini deviasi Ini kan Nol semua Nah ini udah naik Nah ini 0,8 Sini Kalau sini 4,1 Ya Ada suatu Deviasi Jadi Bagaimana Setuju Jadi bisa Ya bisa Tidak Ya Kalau jawaban ini Multiple choice Milih Ya keduanya Bener Bilang ya Bener Bilang tidak Bener juga Berikutnya ada yang lebih ini lagi Lebih lengkap lagi Lebih punya argumen Mengapa tidak Mengapa iya Nah itu Jadi pada saat milih Multiple choice Ada harus tahu Mau soalnya apa Ya Kita harus Interprestansikan Sesuai dengan Keinginan Semua tersebut Jadi kita harus Nampak disini Ada yang ingin bertanya Ini kan hasil Ngeceknya Hasil dihitung Gak nih ya Tapi disajikan Agama Ya ini artinya Dekat-dekat sini Nah errornya Sekiranya Dekat kritis Errornya Ini tetap Masih 5 10 Nah ini Kita masuk Ke Model termodinamika Yang disebut Sebagai Equation of state Nah ada memang Dalam perjalanan Pengembangan Model itu Ya Equation of state Ini Yang disebut Sebagai persamaan Virial Virial ini Di Abad ke-19 Ini 1.800 sekian Sudah mulai Orang-orang Untuk ini Memikirkan Mencoba Mengembangkan teori Antara Untuk satu gas Ada melekul-melekul Bagaimana Kayak tarik Dan tolak-menolaknya Kalau ada dua Kalau ada tiga Itu ya Akhirnya Itu pun ini Dapatlah Satu bentuk Yang hubungannya Kompleks Matematikanya Berikutnya Dilihat lagi Untuk ini Dibuat Untuk Diubungkan Dengan Untuk Polinom Nantinya Bisa Jadi Ini Dia B Inilah Koopsien Virial Yang kedua C Itu Virial Yang ketiga Bentar Ini Ini B Koopsien Virial Yang pertama Ini Yang kedua D Yang ketiga Yang pertama Jadi Ada Istilahnya Koopsien Virial Nah Ini Bentuk Perseman Virial Virial Virious Itu Bukan Viral Virious Itu Gaya-gaya Dari Statistik Gaya-gaya Itu Itu Dikemangkan Teori Jadi Akhirnya Ada Orang Secara Empirik Dengan Polinom Saling Menguatkan Jadi Perjalanan Ini Tersama Ya Sudah Tentu Ini Ada Yang Pander Wall Itu Juga Ini Untuk Real Properties Of Real Tersama Tersama Nah Ini Bisa Juga Seri Ditulis Ini Seper Perjalanan Juga Jadi Ada Berapa Bentuk Penyajian Tersama Ini jadi kalau kita perhatikan ketika ini aja nyampe disini ini kan sama dengan itu ya itu jadi kas ideal jadi efek animal colon itu udah kecil 6 panas jenis yang beri sedia weng ya fungsi dari temperatur ya ada penas jenis penuh konstan pasiskan konstan nah ini konserta ininya rasio ya asio antara panas jenis tekan konstan terhadap ini panas jenis yang masuk dari temperatur maka tahu berapapun perubahan entalpi ya jenis juga energi dalam ya ini energi dalam sama entalpi nah ini bagaimana variasi variasi nilai panas jenis untuk tekan konstannya ini bisa bersihungan ini ya ini A2O stini ini CO2 turun nah tuana perhatikan ini bawahnya itu ada semua bawahnya itu semua datarnya adalah temperatur karena ini ada PN semua vertikalnya adalah bilang tak ada perdukensi panas jenis dibagi R karbon dioksida yang lebih tinggi ya nah entalpinya nah juga sini ya jadi entalpi untuk gas jadi entalpinya retail ini hanya terperatur tinggal konstan atau miskinis untuk ini kekanan konstan nah ini aja jadi untuk mendapat api rednya jadi api red sini sehingga dalam analisis ya tergantung nantinya di udara misalkan tempat berapa di proses itu di antara itu ya di depresnya dihitung untuk kasus yang keperiksa nah ini proses politropik kan ya untuk gas ideal bisa ditulis untuk umum tekanan kali puluh mau pangkat n ya situ konstan kalau kerjanya ya bisa integral vdv kalau n sama dengan satu jadi n tidak semangat satu ya jadi masukkan ini-ini kesini integral ini dapat nah kalau semangat satu ini jadi dari simpel ya jadi proses centropiknya n nya ini ya n nya tergantung nilai n nya berapa apa n nya satu apa n nya sama dengan ini konstanta konstanta ini konstanta rasio itu bisa jadi rasio panas jinis tekan konstan terhadap dia rasio panas jinis tekan konstan terhadap nah untuk tabel kas ideal ya tabel kas ideal nah itu dalam tabel itu ada sejumlah ini gas-gas umum ya gas-gas umum nah ini dari tabel ini kita bisa tahu berapa energi jenisnya yang di dalamnya perubahan entalpi nah itu yaitu yang di fasilitasikan ya stasi dengan penggunaan kita bisa lakukan kesedia jadi kesediaan entalpi ya jadi ini istrinya ya nah itu jadinya jadi materi untuk ekolosi sifat jadi tim apa kuliahnya udah masalah stifat di area tadi sampaikan ya kita perlu exercise ya berikutnya saya sini masih punya waktu ya start-up menit sampai di sini ada yang ingin bertanya selamat menikmati selamat menikmati nah kita lanjut ke ini ya kalau tidak ada pertanyaan kita bisa ini ada pertanyaan yang anda ini nikodemus ada pertanyaan kamu sejauh ini masih aman sih pak aman boleh pertanyaan tapi jangan nanyaan soal yang diujikan untuk ujian parsial ya kalau tidak ini saya akan lanjut ini udah ini latihan-latihan ini soal dulu ya untuk ekomosi memang kalau lihat dari silabus ya kita itu ya minggu ini masih promosi sifat ya ini sampai minggu depan harusnya tapi kita minggu depan mungkin akan ini akan selanjut aja kalau udah ini nanti di kita bisa jadi balik oleh pilihan evaluasinya karena disitu pasti akan punya sifat ya waktu yang kurang ini ya disitu kita ini jadi dasar ya untuk bisa menjawab soal-soal termodemika tersebut ya khususnya yang ada hitamannya kalau tidak nah ini kita share seorang sukarelawan ya ini coba dulu rapornya gimana mencarinya ya ini ada lima soal ya ya empat-empat soal nah bukan empat-empat ya ya karena pertama akan menunjukkan bahwa ordinary vector tiga soal mencari entalpi itu gimana aja ya dikantau tempratur tahu ada yang ingin hari ini Anda ada ujian nggak nggak ya belum ada ujian nggak tanya Pak berarti pakai tabel ya Pak ya tabel pakai kalau pakai grafik ya ini hasilnya kurang akurat ya pakai software ya ya bukan itu target di kuliah ini ya software ya lebih baik kan ya masalah softwarenya memang model yang dipakai bagus nah siapa yang bisa itu ya tentualkan ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini, jadi Anda harus menentukan pertama adalah apa ini di pasal liquid, pasal atau pasal WAP ya. Nah itu, di kelompok itu. Kalau lihat dari tekanannya kan di bawah tekanan kritis kan ya. Jadi ya itu. Apa di superheated atau kompresi liquid kan itu ya. Karena kita punya data tabelnya seperti itu. Apa hasilnya apa? Siapa yang udah nyoba? Udah ngeliat tabelnya. Nah ini masih inilah. Ini juga ngeceknya gitu. Ya harus lihat di tabel ini. Tabel. You know. Ini stop screen dulu ya. Screen yang disini. Saya nyari ini dulu bukunya. Coba gimana ya. Aku ikut ya. selamat menikmati menikmati ya boleh aja yang mana mau dipilihnya jadi kan untuk data ini 0,8 bar 0,8 bar 0,8 bar 0,8 bar 0,8 bar apa artinya itu jadi tekanannya lebih tinggi lebih tinggi daripada tekanan jenuh ini satuannya bar tadi kan bar 0,8 bar ini 95 celsius artinya dari situ ini artinya cair cair berdekanan cair berdekanan ini ada ini tabel A3 ini basisnya ini adalah tabel freezer tabel ini seperti paper router ini berikutnya propertis ini ada solid cijung solid and water tapi kita ini kompresi liquid ini kompresi liquid A5 ini kompresi liquid dari sini itu kan cair berdekanan ya 0,8 nah ini gak masuk gak masuk ada di sini gak support tabelnya gak support gimana ya pakai tabel jenuh itu tabel jenuh itu pakai ya rumus yang tadi rumus yang tadi ini rumus yang tadi ini gak support jadi kita paling pakainya tabel jenuh ini bisa dibandingkan langsung biasanya dekat sangat dekat ya nah ini tadi yang 9 temperatur ya basisnya nah ini ya di sini ini kan temu AF-nya ya pada temperatur ini AF- ini ditambah dengan ditambah ditambah AF ditambah kulmu jenis jenisnya cair jenuh ini 1,0397 ya kali 10 pangkat jenisnya jenisnya segini itu enggak dekatnya bukan cair dekatannya lebih renah ya lebih renah lebih renah jadi uap pencair pencair selesai uap maka aneh uap ya uap jadi uap ya ini 0,8 0,8 nah di sini ya dengan 95 ini kan 89 ini 99 nah ini ini agak ini ya tadi ada salah ya salahnya itu kan tekanannya lebih renah kalau tekan lebih tinggi baru itu kan 0,8 kan bukan 0,85 0,8 jadi ini jadi jadi tantangannya disini jadi tekanannya disini kita harus buat tabel ini 0,08 mana dekat 0,8 itu 0,8 ini MPA MPA ini kan 0, ini ini ke sini wah permisi pak ya mau bertanya jadi kenapa dia kalau misalnya tekanannya lebih tinggi itu jadi super cool kalau tekan lebih tinggi artinya dari wap kamu ditekan kan jadi cair itu kan ya ini kasus ini tekanannya lebih renah jadi wap tekan jenuh kita kita turunkan tekan lagi nanti yang cairnya menguang oh iya Pak jadi logikanya kamu bayangkan saja ada botol si air itu si air pas kondisi jenuh jenuh jadi ada wap ada cairan kalau tekanan kalau tekanan kita kita naikkan botolnya maka yang wap jadi cair kalau kita turunkan yang cairnya jadi wap tapi butuh waktu tidak cepat sekali butuh waktu wap lajunya ini butuh energi yang besar pasti ngambil energi dari sekitarnya sehingga efeknya ini botol itu dingin nepeknya anda pernah ini enggak pernah pegang tabung ini tabung gas ya tabung gas itu dagang si goreng misalkan ya kan pakai gas ya gas ketika nyalaan kompor kan gasnya ngalih terus kan ya pakai terus itu ada menguap itu menguap itu kan kondisinya itu cair ini cair jenuh dia situ cairnya banyak wapnya sedikit karena tekanannya tinggi nah nanti ketika dipakai ya tankinya mungkin dingin aja temperaturnya karena mengambil energi dari luar nah balik ke tadi 0,8 bar ini 0,7 kita 0,7 ke 1 bar ya kesini kalau ini benar ini ya ini jadi mana itu ini jadi ini harus dicari nantinya ini kan ada temperatur jenuh jadi ada temperatur 89,95 ini temperatur jenuhnya 99,63 nah ini agak-agak ini sedikit agak trik bagaimana interpolasinya ini emang soalnya soalnya tidak mudah tidak mudah menginterpolasikan siapa yang bisa ya itu siapa yang bisa kita gak bisa cepat-cepat juga ini pun agak lama mikir itu ya gimana caranya interpolasi gana ya Pak iya gana tapi ada jenuhnya juga nempel ya nempel di jenuh temperaturnya ini tesat disini ya ini tesat ini kan 89 ini ya 89,95 ini disini untuk temperatur 99,63 ini kan di bawah ini ya ini di bawah di luar di bawah tabel kan ya ini di tengah-tengah kan ya ya di antaranya ini kan interpolasi anak mencari tadi berapa 95 ya 95 ini mau mendapatkan 95 gimana caranya diselah kanan gimana caranya ini saya itu ya agak ini data ini gimana caranya ini di ini aja di print screen dulu ya supaya saya balik-balik dan screen ini ini saya bawa ke penduduk pen ini kita ambil ini aja supaya mudah untuk pasal sini nah ini saya bawa ke PowerPoint dulu PowerPoint ini ini ngisip untuk solusi yang aku lihat disini point ini saya stop saya screen dulu terus dari situ saya share PowerPoint nah ini ya nah gimana caranya siapa bisa ini ya data tadi ya anda bisa anotip sini ya siapa yang punya ide tadi berapa itu 95 dengan 0,8 bar 0,8 bar kan ya 95 berapa H nya H yang mana itu H ini ya H itu kolom yang ini ini entropi ya entropi ya paling kanan entropi setelah itu entropi ini energi dalam kan ya baru ini adalah tekanan ini tekanan temperaturnya sama ini 100 ini untuk yang 100 ini untuk yang 120 ini untuk 120 hanya yang terbawah atas ini beda ini untuk 99,63 ini untuk 89,95 jadi untuk dapat entalpi pertama kita main disini ini bisa anotip ya saya pun bisa orek-orek disini jadi kita mainkan ini dulu jadi ini ya jadi ini nah ini ini dengan ini ini entropi ya ini ya gimana itu dapatnya gimana hubungannya siapa bisa jadi A ketika entalpi ketika 95 ya D 95 pakai perbandingan itu apa ya iya pakai perbandingan 95 nah ini kurung ya kurung 95 ya kita meratur 95 ini sama dengan apa ini kan ya 2,6 bro 2,6 6,0 ya 0 koma 0 ya nah 0 tambah berapa tambah 2,6 apa 0 ya 0 kurangi 2 6,0 6,0 ya bagi berapa bagi ini bagi 100 dikurangi kurangi berapa 89,5 kali kali ya berapa kali ini ya jadi kali 8 basisnya ini nanti 9 jadi 95 95 95 95 dikurangi 89 ini ya dapat ya ini untuk yang disini ini untuk yang disini nah untuk yang disini berikutnya kan yang ini ini kan 100 ini 100 saya sesius terus ini ini 99 99 99,63 ya ini ini gimana jadi kita akan nyari ini ya kita ekstrapolasi disini ya ekstrapolasi jadi kalau dibuat tabel ini di atas ini 95 95 ini hal disini berapa itu kan ya bisa aja dari segitiga itu bisa tapi disini kasusnya ekstrapolasi ya namanya ekstrapolasi ini kan interpolasi berada di antara nah ekstrapolasi itu hati-hati untuk kasus ekstrapolasi itu kan bisa jadi menabrak ini kan ternyata ini menabrak dalam kubah itu kan ya kan entalpinya jauh beda kan ya ini bener di sebelah kanan kubah atau enggak tadi kan udah dicek bener sebelah kanan karena udah bener sebelah kanan kita berani ekstrapolasi disini satunya udah interpolasi itu nah caranya gimana caranya kan tetap aja pakai perbandingan itu ini apa ini sama dengan sama dengan ini perbandingan ini ini udah langsung ya interpolasi kan udah tau ya bisa dari sini langsung ekstrapolasi spesial sedikit bisa jadi ditulis gini ini entalpi entalpi yang kita carikan disini ya jadi kita sisihkan dua ini kurang ini relatif terhadap itu jadi yang dekat-dekat aja H jadi bisa jadi kita ini kan dua supaya H enggak banyak kan ini dengan ini ini dengan ini nanti ini dengan ini ya supaya enggak rumit persamaannya jadi dua enam enam tujuh enam ya tujuh enam koma dua ya ini dua enam tujuh lima koma lima kan ya koma lima terus ini ini seratus dikurangin 100 dikurangin 99 99 ya ini 99 99 99 99 63 63 ya 63 terus ini ini kesini ini dengan ini aja dua enam tujuh lima ya tujuh lima koma lima minus H H yang kita mencari kan ya minus H dibandingkan dengan 99 jenuhnya 99 63 minus 95 sehingga ini dapat anak H ya itu ya jadi setelah dapat itu apa nah setelah dapat itu baru interpolasi tekanan jadi ini ada disini 0,7 0,7 0,7 sini 1 kita ini 0,8 ya 0,8 ini sebutlah H ini H apa ini sebutlah H ini ya A A1 ya ini sebut sini H2 ya H2 sehingga disini ini ada H A1 ya H1 hasilnya ini ini H2 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 ya H2 H2 ya H2 ini H ini berapa Nah itu ya jadi gimana bisa ikutnya jadi interpolasi dua kali extrapolasi sekali ini extrapolasi kan ya ini ini extrapolasi hati-hati tidak selalu bisa digunakan ya jangan Anda gunakan dari uap jenuh dari uap panas lanjut ke cair itu misalnya nabrak motong itu gak boleh ya ini karena udah kita yakin ini ini berada di uap panas lanjut dia dekat-dekat jenuh lah ya nah itu jadinya ini solusinya ada yang ingin bertanya silahkan itu tuh masih dalam satu fase gimana ya Pak tadi ya tadi kan dicek dari kubah itu dari kubah jenuh kan ya kita cek kubah jenuh kita cek kubah jenuh artinya itu di kubah itu kan temperaturnya 95 tekannya 0,84 sekian kan artinya dari fase itu tekan yang diketahui yang ditanyakan dalam tingkat keadaan sebut tekannya lebih renah pada 0,84 sekian lebih renah pada tekan jenuhnya artinya adalah pasal uap jadi uap panas lanjut kan ya superheated vapor nah disini ini ini sifatnya kita anggap linier disini ini kan udah cair ini kan jenuh disini ya ini kan jenuh kan ya 99,63 95 95 ini kalau 95 di tekanan di tekanan satu bar ini udah cair ini udah cair sebenarnya sifatnya udah jauh berbeda tapi karena kita yakin tingkat keadaan ini ini adalah superheated vapor jadi kita gak perlu masuk ke cair nanti kacau hasil ini maka kita ekstrapolasi aja disini anggap ininya sifatnya linier ini kan interpolasi linier karena interpolasinya linier kalau Anda belajar terdepan analisis numerik itu ini masuk interpolasi linier itu ya interpolasi linier nah itu artinya kita anggap ini di 95 ini kita turun temperaturnya masih di di pasal uap uap jenuh uap uap panas lanjut itu kita anggapnya seperti itu padahal kalau dilihat properties yang itu 95 dengan tekan setubar ini udah cair bertekanan itu yang ada kita ini karena kita yakin ini dari cek bukan yakin kita itu udah tahu bahwa tingkat keadaannya kita cari itu uap panas lanjut itu ya bukan yakin bukan agama bukan agama ini kita tahu dari akademik tadi kan dari dasar cek jadi kita tahu itu tadi karena tekanan 0,8 itu lebih kecil daripada satu ya pak 0,8 itu lebih kecil pada 0,84 oh iya pak iya itu ininya ini ini soal pilihan saya itu yang emang jelasnya lama jadinya jelasnya lama karena meremet itu ya jadi ada ini ada seolah-olah kita langgar disini tapi kita gak ngelanggar benar kalau gak hasilnya melenceng benar jauh hasil nanti bisa diuji ini bisa dicek dengan itu dengan reprop nanti ya kita ini cari hasilnya dengan cara ini nanti pakai software berapa entalpinya itu kan IAPOS juga reprimnya dengan buku ini sama untuk ini tingkat keadaan referensi ini soal yang sangat menarik jadi perlu belajar belajar ini untuk OP2 tapi gak apa-apa siap-siap di OP1 pun gak jadi masalah ini kebetulan hukum ini masih belajar membaca sifat nanti bisa jadi soalnya belajar membaca sifat hukum pertamanya juga muncul ada lagi yang bertanya gimana yang lain bisa ngikutin gak lumayan ini jelasin aja lumayan 15 menit buka buku dan lain-lain ujian yang ini harus latih skill cepat saya masih berapa nampak hari 9 Mei dulu Pak ya kenapa kita harus cari 95 dulu 95 nya ya karena ini karena ini kan ini kan kita ini ini kan dibuat temperatur yang sama ini kita cari 95 disini kan H nya di temperatur 95 ini kita inginnya H2 nya juga di temperatur 95 sehingga nanti hanya satu yang beda tekanan kan sehingga bisa interpolasi tekanan itu memang pilihan yang lain apa yang bisa kita lakukan ini baru satu jalan kan dengan ini bisa juga kita itu ya ini memang arahnya ke arah satu kalau kita ini kalau kita ubah dari sini jenuhnya ini kita bawa ke ini bawa ke 0,8 ini ya ini ya lebih ini seratusnya seratusnya bawa ke 0,8 bisa juga jadi nanti kita dapat temperatur seratus nanti tekanan 0,8 bar jadi kita tabelnya ini kita ingin targetkannya ini tabel ini nah ini kita kan tengah-tengah mau nyari ini jadi sini ini kita targetkan satu bar satu bar ya satu bar terus temperaturnya seratus ya seratus berikutnya ini H nya ya H ini nanti ini 0,7 ya 0,7 ini seratus H nya berapa ya H nya kan tau juga ya dari tabel ini nanti kita ini cari 0,8 bisa aja 0,8 kita cari ini cari H disini berapa ya ini H untuk yang di seratus berikutnya kerjaan kita nyari lagi-lagi sekali ini kan masih interpolasi ya interpolasi nanti ini tabel lagi berikutnya ini 1 ya ini 0,7 ini 0,7 ya 0,7 ini yang 0,8 di tengah ya 0,8 nah disini kita tuh apanya dipatokan disini patokan disini ini jenuh segini 9 ini 89 89 kalau gitu kita itu digiring temperatur yang sama jadi lebih jauh lagi ini ini 89 89,95 kan ya 95 jadi ini agak-agak ini interpasinya terus disini kita harus ini kan di 89, ini juga 89 ekstrapolasinya 89 95 ya sini sehingga kita dapat H juga kan dapat H ini dapat H karena nah dari sini kita ini ini aja sudah ini untuk mendapat kesini itu kita udah repot disini ini udah ekstrapolasi dulu kan ekstrapolasi sekali ekstrapolasi ini baru dapat disini kita dapat data ini aja udah ekstrapolasi nanti dari situ kita dapat ini dapat yang sini setelah itu dapat sini ini kan di temperatur ini dengan temperatur 100 nanti ekstrapolasi lagi jadi 4 kali kalau gitu ya 3 kali interpolasi 1 kali ekstrapolasi kalau yang tadi kan ini ya interpolasi 2 kali ekstrapolasi sekali kan ya jadi lebih ribet makanya kita mending itu kita mending cari ke 95 itu ya jadi itu memang pilihan bisa aja tapi lebih ini lebih banyak pekerjaan untuk kasus ini ada juga untuk kasus yang jumlah pekerjaannya sama ekstrapolasinya ini kan kasus yang spesial gitu ya jadi boleh aja itu pilihan tapi ini lebih ribet lebih panjang dan hasilnya terlalu banyak interpolasi ekstrapolasi linear sehingga akurasinya bisa jadi turun lebih renah apalagi ekstrapolasinya dari 100 ke 89,95 kalau sebelumnya kita ekstrapolasi disini dari 99 63 dengan 100 ke 95 lebih dekat jadi yang cara kedua yang saya jelaskan tadi itu lebih jelek hasilnya akan cenderung lebih jelek karena rentang terlalu jauh dan pekerjaan kalkulasinya terlalu banyak lebih banyak lagi satu step jadi untuk cari yang di 0,8 bar itu juga pakai interpolasi dari data yang H1-H2-nya ya Pak iya karena gak disupport oleh data ini jadi itu pun perlu Anda ingat bahwa ini interpolasi linear jadi linear akurasinya masih lebih rendah pada yang ini yang kuadratik seringnya lebih rendah secara umum urusan itu nanti anak bisa ini kita semester depan di analisis numerik kuliah tentang jadi ini udah menal dulu di termo ya gak repot ngatur kurikulumnya karena analisis numerik itu kan harusnya di awal-awal dapat karena awal dapat tapi kan analisis teknik harus dapat duluan jadi analisis tekniknya di TPP aja itu kan yang turun TPP banyak perjalanan juga yang review-review serbain mengatur urutan kuliah itu yang mau ada yang ingin bertanya lagi kalau tidak nah ini ini udah ya jadi oke ya nah berikutnya yang bawahnya bawahnya siapa yang bisa mengeceknya gimana caranya ini saya share tabelannya yang tadi coba coba oret ya anak ini gak anak untuk ujian ya ujian itu juga anak udah harus ini ya ya walaupun ini online terus ya cepat pekerjaannya mengerjakannya cepat gitu siapkan tabel minimum untuk UP1 tabel konversi satuan boleh dibuka jadi siapkan juga untuk hari jumat nanti mungkin ada penunjuk saya sudah sebutkan ya anak print atau disiapkan sampai sepat termodimikanya sekalian satu buku kita kemungkinan seter depan sudah offline seter depan ya nanti anak direkayasa thermal kan dipakai lagi karena ITB udah siap-siap untuk offline ya walaupun saya masih ini juga ke kampus agak ini juga ya kampus masih belum penuh juga kalau datang semua keramiah nanti ini lagi masih pelan-pelan lihat ini lagi lihat perkembangan ini COVID-nya kan Pak ini keadaannya liquid bukan Pak nah gimana cara mau ngeceknya itu 35 jadi bisa jadi lihat di tabel 35 bar di tabel jenuh itu temperatur jenuhnya berapa bisa jadi itu ya 242 242 lebih tinggi kan ya lebih tinggi jadi ini lebih rendah cair bertekanan nah ini ya cair bertekanan ini datanya lebih terbatas kan ya terbatas sekali datanya yang disiapkan di buku pegangan itu perlu dicatat nanti steam tabel yang gak seperti itu kalau kita pakai steam tabel ya jauh lebih lengkap datanya kan satu buku kan ya sifat-sifatnya kan satu buku dan isinya tebal jadi ya mungkin zaman sekarang udah mulai tidak laku itu ya tidak laku yang laku ya software terjadi perubahan software kecuali orang yang emang itu emang bidang riset di bagian itu kalau dulu sistem tabel itu ini jadi apa ya insinyur itu pegang yang rancang power plan ya itu terus gimana kalau demikian ini stop share ya jadi 35 dengan 230 ya jadi saya bisa share ini share tabel tadi tadi berarti lihat tabel A5 nah ini ini kebawah ini A6 lewat nah ini ini hanya terbatas saja hanya satu tabel saja satu alaman saja kan ya tadi berapa 35 ya 35 nah ini ini 25 dengan 50 kan ya 25 dengan 10 temperaturnya berapa itu 242 242 ini jenuh ini 224 lah ini ini disini 263 kan ya ini 220 kan ya jika disini kan ini kan ini ya ini temperaturnya dipakai juga oleh ini kan ya tapi ininya ada catatnya jenuhnya beda nah artinya disini juga seperti tadi karena kita 230 ya 30 artinya disini ada ekstrapolasi kan ya dianggap sifatnya kesini walaupun udah masuk ubah dianggap linier untuk mendapatkan U nya ya jadi anggapnya masih linier sifatnya jadi entalpinya apa supaya naik supaya naik ini ya U nya kan supaya besar gitu ya gitu besar dengan gradien yang hampir sama kanalinya nah ini dengan ini ini yaudah berada diantaranya jadi anak mencari 230 disini anak interpolasi mendapatkan ini ya U di 230 nah disini untuk mendapatkan U di atas di dua temperatur 230 anak harus extrapolasi disini sehingga anak dapat nah terus dari situ antara 25 dengan 50 itu berapa tadi 35 ya nah anak kita interpolasi jadi ada dua kali interpolasi satu kali extrapolasi jadi emang saya pilihkan datanya gitu ya supaya supaya benar itu supaya benar hal-hal ini ini apa hal yang berpikir logika extrapolasi interpolasinya jelas ini pertanyaan Pak ya silahkan kalau kita tahu itu udah di atas 230 itu udah jadi saturated udah ada jadi gabung Pak nampak kita anggap masih linear nampak kita nggak pakai data yang udah ada ya Pak ini kalau kita masuk ke saturated favor di tekanan 25 itu ya 25 bar ya sifatnya jauh sekali beda padahal kita udah tahu tekanan 35 bar temperatur 23 temperatur apa 25 bar temperatur 230 itu adalah cair bertekanan karena kita udah tahu itu cair bertekanan gitu ya saya masih kurang pampak caranya gimana ya Pak ya ini karena kita anggap ini kita ekstrapasikan di sini ke 200 ini kan dekat-dekat ini ini kan 223 naik lagi dikit kan ya 200 apa tadi 200 25 ya 25 25 atau 30 230 230 230 230 maksud saya ini Pak dari mana kita tahu kalau 35 bar dan 230 derajat cair itu bakal bakal jadi cair gitu cair bertekanan ya dari tabel jenuh tabel jenuh ini saya masih share ini share di layar dari tabel ini 203 ini nah tabel yang ini ini kan tekanan 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 boleh di atas ini tekanan 230 kan ada kan ya nah tekanannya kan ini ya 27 ya 27 bar kan ya boleh dari sini juga ya 230 tekanan 27 bar padahal yang diketahuinya tekanannya 35 bar itu kan ya jadi itu kan lebih tinggi kan ya jadi cair bertekanan itu ya dari sini ini atau tabel yang ini berbasis kan tekanan jadi tekanan 35 bar nah temperaturnya 242 ya jadi temperaturnya lebih renah pada temperaturnya jenuh artinya apa ya cair ya tidak menguap ya kan ya kalau lebih tinggi menguap jadi wap panas lanjut itu ya jelas gimana yang lain gimana jadi kebalikan aget ya antara tekanan dengan temperatur ya boleh aja boleh karena jadikan patokan itu tabel yang tabel temperatur boleh tabel tekanan asal logikanya tahu kalau kita patokkan ini temperatur artinya tekanannya berapa nah nanti tekanannya itu yang ditahui lebih besar atau lebih kecil pada tekanan jenuh kalau lebih besar pada tekanan jenuh artinya cair bertekanan kalau lebih kecil artinya superheated vapor kalau basis ini temperatur tabel yang jadi temperatur tabel di kolom paling kiri nah untuk kasus itu kalau ini apa tadi apa saya ngomong tekanan ya kalau tekanan paling kiri pressure ya tekanan paling kiri nanti temperatur jenuhnya berapa kalau temperatur jenuhnya lebih tinggi artinya itu ini temperatur itu sendiri kan lebih renah jadi cair kalau temperatur sistemnya itu lebih tinggi pada temperatur jenuhnya artinya jawab itu aja ngeliatnya gimana yang lain ya emang perlu makanya di plot dalam ini kan tingkat keadaan itu harus lebih lama kan harus bawa banyak contoh ini baru ini kita baru lihat baru dua kasus sudah lumayan karena itu ada interpolasi ada eksplopasi mungkin kalau ujian-ujian terutama di masuk itu mungkin lebih simpel extrapolasinya biasanya sering interpolasi tapi untuk ini karena pembahasan khusus di bab 3 ini sehingga saya pun buat soal yang memang perlu pemahaman lebih tinggi nanti soal ujian itu pas kita kerja ujian kita disuruh buka tabel sendiri atau tabel ini sudah ada soal ujian untuk ini online ini anda yang siapin tabel sendiri ya mending tabel hard copy aja dari copy lebih lama kerjanya seperti ujian di kampus biasanya semua tidak buka komputer sekarang dalam jaringan bisa aja anda buka komputer klik buka e-book bisa aja tapi dalam ujian itu aturnya hard copy buka lah yang hard copy jadi anda harus menyiapkan untuk UP1 ini adalah konversi satuan nanti untuk berikutnya itu ada tabel sifat tapi sekarang sudah tabel sifat jadi satu jilid karena anda akan pakai tahun depan juga ketika rekayasa termal kan anda gunakan juga tabel tersebut jelas dan latih kalau misalnya tabelnya dari buku gimana ya tabel dari buku di print nanti ini jadi buku di bisnis sekitar berapa 30 halaman ya sudah ada buku yang tebal gitu Pak ya itu ini dalam aturan itu harus khusus untuk sifat-sifat aja itu ya jadi memang itu nanti kan anggapan ini nanti itu tabel akan dipakai di kampus walaupun sekarang dalam jaringan sebenarnya nggak copy pun bisa kan itu ya yang kopi kan ya karena pakai komputer kamu kerja kan gitu ya gitu mohon itu di print aja print ya kan print printer sejuta umat kan ada aja pakai kertas aja nano ini ya tintanya nggak seberapa juga ada lagi yang lain kalau tidak ini kita masuk soal yang ke soal yang ketiga siapa yang bisa yang ketiga ini ini yang diam nggak ada suaranya gimana arti nggak kok nggak bisa ini masih proses ini kok nggak bisa stop share screen ini apa yang share udah muncul kan hanya sekarang udah bisa gede udah belum ya kadang jaringan juga itu sulit untuk view sensor nah ini gimana caranya ini entropi belum tapi khusus untuk tabel aja jangan ini pikiran apa sih entropi nanti tapi ini untuk kelincahan di tabel gimana caranya kalau ada data streaming kita mencari H nya itu di tabel kolom paling kanan itu kan entropi S ini apa yang kita lakukan ini tekanannya di bawah 220 bar kan jadi bisa jadi masuk dalam kubah bisa jadi sebelah kiri kubah bisa jadi sebelah kanan kubah nah terus yang perlu diingat untuk kasus ini bahwa entropi itu sebenarnya ketidakteraturan ketidakteraturan dari propertinya sifat-sifat itu kalau cair kan lebih teratur kalau gas itu jadi cair itu entropinya lebih kecil gas itu lebih besar jadi itu ramu-ramu itu dipakai untuk menentukan ini apa-apa sahapa ya kita cari di tekanan 150 bar kita lihat entropi sekarang ini entropinya 6 ini saya stop share screen sekarang saya share ini share tabel tadi lagi itu berapa tadi 150 ya 150 dengan 6 ini 150 ini share screen ini sekarang 150 nah ini ya disini ini ada 150 kita lihat disini entropi entropinya 6 jadi ini 5,3 yang cairnya kan 3,6 sekian jadi berada di sebelah mana ini di garis di kiri di kubahnya kiri di entropinya kanan jadi 6 itu lebih besar pada 5,3098 kan ya ya artinya itu adalah super rated papor super rated papor nah super rated papor baru masuk ke tabel A3 A4 super rated papor tekanan ya ini berapa tadi entropi 6 entropi 6 tekanan tekanan berapa siapa ini ingat siapa ini 150 dengan 650 jadi dengan 6 150 jadi 15 MPa 15 MPa ada 15 14 nah ini ya jadi ini agak ribet ini kan 15 150 ya 150 ini 140 ini 100 ini antara 2 ini nah disini cari entropinya ini entropi kan tak-tak entropinya yang 6 ya nah ini ada daerah sini kan yang ngapit 6 nya kan 400 dengan 450 yang ngapit 6 disini juga yang ngapit 6 itu ya 400 dengan 450 20 eh 2 kering ini ya sebenarnya sampai balik ini capture road game 2 yang 2 2 2 3 2 2 2 3 6 6 6 Terima kasih. 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 Ujian juga ya Ujian tengah satu kan ya Tapi kalau ujian tengah satu Energi dalamnya diketahui Ini latihannya Energi dalam tidak diketahui Itu ya jadi Nyambung ke situ ya Nyambung ke persiapan Ujian ya Itu saya kira contoh Ini yang contoh kedua Latihan kedua Secara konten materi kita telah habis Tapi akan Juga direview sekali-sekali Sambil nanti berikutnya Kita kan harus masuk ke plumatur Dia mau tidak mau harus muka Ini sifat tingkat keadaan Itu ya jadi Ini contohnya kan ini Ini Mas Atur Nanti masuk plumatur Mas Atur kan meremet ke bab dua Jadi bab tiga itu kemana-mana Dia oleh karena itu Harus Anda latih diri Anda Anda lah yang bisa Membuat diri Anda pintar Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Untuk mengutuk Pertemuan Siang di jelang sore ini ya Jelang sore Kalau misalnya ujian itu berapa lama Mengajakkan berapa soal Ujian itu tentatifnya Multiple choice Itu nanti sekitar 30 menit Itu sudah masuk Sudah summit kan ya Berapa soal Pak Ya nanti setiap soal untuk ini Untuk ese itu sekitar 30 menit juga Itu sudah masuk Anda nyeken sama Anda kirim Ya arti hitungnya 30 menit Anda harus kurang Summitnya sebelum 30 menit itu Jadi 29,59 itu sudah berhasil Kalau enggak nanti ditolak oleh Ditolak oleh sistem POMnya nolak Itu nanti anak Pak gak bisa itu teriak lagi Mohon itu diperhatikan Supaya tidak jadi masalah Tapi jangan ini juga Jangan kayak kakak kelas Karena stress ini Masih waktu 1 jam Dia sudah summit Padahal buru-buru Di akhiran waktunya habis Terjadi juga Ada 2 orang dari 200 Kapan? Ini ujian Rabu Minggu yang lalu Terjadi gitu Tapi ada juga yang gak bisa summit juga Itu yang tingkat 3 Ada 1 orang dari 200 Ini jangan sampai di kelasnya Wana gak bisa summit Nanti aturannya akan dijelaskan Ini ada diskon ini Sudah disepakati Pengurangan nilai-pengurangan nilai Telat 2 menit Kurang nilai berapa Telat 5 menit Kurang berapa Lebih dari 10 menit Langsung nol Jadi pengurangannya gede Ini pakai pengurangan sekarang Kalau sebelumnya enggak Tahun-tahun yang lalu Ini sepakatnya Supaya tidak sibuk ini Terutama internet Internet harus bagus Itu ya Bagus Internetnya bagus Enggak tahu Anak pakai Ya apa-apakai Modem atau apa Atau fiberoptik Ya itu Di rumah itu Mohon diinikan Sebuarga anak Supaya yang aktif Karena Anak ujian Adik anak Adik anak pakai Youtube Itu ya repot Jadi di Triodo Supaya tidak Ini Tidak ada yang Main streaming Itu Jadi pengaruh juga Karena pakai optik Pun bisa jadi Berat Itu ya Mohon itu Diinikan Jadi Perhatian dari keluarga Anda Kalau anak di rumah Atau ya Siapkan apinya juga Untuk sebagai modem Ketika itu Langsung sweet Itu teknik yang aman Itu mohon diperhatikan Saya pun pakai optik Kadang-kadang ini Kadang Agak ini juga Tergantung anak-anak juga Kalau anak ini Kalau ada streaming Di kamarnya Bisa jadi Ketika anak ujian Beritahu keluarga Anda Sebenarnya Ini kan kita Ambil waktu Malam Sekitar Dua jam Lebih sedikit Mungkin dua jam 15 menit Ini nanti Anda lihat Lebih detil Yang jelas Malam 19 Itu udah siap-siap Udah ujian Ada pengarahan Dan lain Prosesinya Sudah Sudah Selamat sore Dan jaga kesehatan Dan jangan Sampai sakit Stres Kena mau ujian Sakit Tidak usah Stres Lebih baik Sehat dulu Sehat Dan berpikir Ujian Dengan pengetahuan Apa adanya Supaya tidak stres Tapi siapkan diri Sebelumnya Oke ya Saya Ingat ya Hari Kemis Jumat Kita akan Ini Sambil Ini Ngatih Ana Itu Untuk Ese Ya Quiz Sampai Saya ada Menro Waktu Saya Nanti Lewat WNEC Mungkin Saya Kenali WNEC Nanti WNEC Lagi Saya Akan Tepatau Tepatau Tepatau